ini tulisannya sih bumbu untuk sawas anjing wah untuk makan anjing halo semuanya ketemu lagi di video saya selamat tahun baru ya memang karena video saya yang sebelumnya tuh masih video di tahun 2017 ya ketika saya berlibur ke Perancis Timur gitu jadi ya ini adalah video yang benar-benar dibuat di tahun 2018 jadi ya selamat tahun baru mudah-mudahan tahun ini lebih baik buat teman-teman dan saya juga jadi sekarang video kali ini saya akan membahas ya ringan-ringan ya mengenai makanan gitu karena salah satu pertanyaan favorit yang sering ditanyakan oleh teman-teman atau keluarga gitu keluarga saya apakah ada nasi di Eropa susah di Perancis ya karena saya tinggal di Perancis itu pertanyaan yang sering ditanyakan gitu jadi itu membuat saya untuk membuat video ya tentang makanan bahan-bahan makanan bahan-bahan makanan bahan-bahan makanan dari Asia apakah mudah kita membuat masakan Indonesia atau masakan Asia dengan bahan-bahan yang ada disini itu cukup menarik jadi saya membuat video kali ini tentang bahan-bahan makanan Asia dan beras gitu jadi di Perancis ya saya bicara di Perancis karena saya tinggal di Perancis bahan-bahan makanan Asia itu masuk keras gitu ya masuk kayak semacam bibi gitu relatif relatif mudah ditemukan gitu karena kebetulan disini di Eropa juga banyak banget orang-orang dari Asia gitu seperti negara-negara dari Vietnam gitu Kepuja Thailand gitu jadi gak heran mereka juga bisa lihat punya toko makanan dari Asia gitu dan itu biasanya di setiap kota setiap kota di Perancis itu ada toko bahan-makanan Asia gitu contohnya di kota saya saya tinggal di kota Adi Exxon province ada beberapa toko kecil gitu tapi kalau kita misalnya mau membeli bahan-makanan di toko yang lebih besar itu dari tiba-tiba saya itu ada toko besar gitu di daerah komersial gitu semacam pelajaran 13 menit dari 43 saya itu toko-toko Asia itu bahan-bahan makan Asia itu tokonya lebih besar gitu ya dibanding dengan di pusat kota Exx gitu jadi nanti ya mungkin saya nanti akan kesana juga saya akan tunjukin ada barang-barang makanan bahan-bahan makan apa saja gitu di toko ini jadi ya jadi ya saya pribadi sih kalau misalnya di rumah di 8 menit jadi ya kalau saya pribadi sih makan biasanya campur-campur ya karena istri saya juga masih ada daerah Perancis jadi kadang-kadang dalam seminggu kita beberapa hari makan nasi misalkan di Indonesia gitu sisanya berapa hari kita masak-masakan dari ya Perancis gitu misalnya pasta kayak gitu jadi kita kita gak setiap hari juga makan nasi gitu misalnya saya juga suka banget makan nasi gitu karena emangnya ya ada daerah Indonesia juga gitu jadi kadang-kadang kita juga belanja di toko di toko-toko asia untuk beli peras gitu bahan-bahan kayak yang mana yang jarang ditemukan di sepaket Perancis gitu kayak semacam kayak cabai kayak gitu-gitu bahan lobang itu ada semua jadi sebenarnya kayak toko Indonesia gitu karena kan walaupun ini toko bahan-makanan dari Vietnam sebetulnya dia tuh Vietnam atau Thailand kebanyakan tapi karena kita kan memiliki beberapa persamaan ya dari sisi bahan-makanan gitu jadi gak heran bahan-bahan makanan yang saya bahan-bahan terpasang itu kita bisa temukan dengan juga juga di toko-toko mereka ini dan juga oh ya di di kota-kota lebih besar seperti misalnya kota Marseille gitu ya setengah jam dari kota saya ini itu ada semacam kayak pasar gitu pasarnya cukup tradisional gitu itu harganya tuh relatif murah banget gitu dan ada bahan-bahan makanan gitu yang sayur-sayuran yang mana itu lumayan jarang tapi disana ada misalnya kayak bawang daun gitu kayak cabai merah atau enggak bahkan singkong gitu singkong ubi itu ada semua disana di Marseille itu dulu kan saya sempat tinggal di Marseille ya jadi bener-bener dimudahkan banget dengan bahan-bahan makanan yang Asia ini gitu di pasar ini gitu selain harganya murah juga variasi sayur-sayuran gitu daging juga itu relatif dan murah cuman saya karena saya tinggal sekarang di X jadi ya agak jauh kalau bener-bener sengaja untuk membeli bahan-makanan disana gitu karena setengah jam kalau saya sebalik jam setengah lah pulang pergi gitu enggak 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 praktis lah oke ini dia tokonya ini salah satu toko bahan-makanan Asia juga di namanya ini daerah pelanikampan ya tokonya China market kita masuk ke dalam oke ini dia tokonya kita bisa temukan juga dari gelas-gelas dari China ya ini ada tempat ini ada tempat kayak bungkus makanan gitu karena ini yang punya ini adalah orang China jadi kita lihat ada hiasan China juga untuk dekorasi ibadah Amerika kayak semacam ini saya lupa namanya apa nih yang dibakar kayak gini ada lilin juga ada lilin juga semuanya ada sih barang-barang dari negara-negara China Asia gini kayak sapu kayak di bambu gitu plastik-plastik perabotan udah sumpit juga disini ada bagian ada mangkok-mangkok gitu piring disini kita bisa lihat ada bumbu bumbu gitu lihat semuanya ada liat bumbu-bumbu yang sudah jadi gitu ini ada bumbu-bumbu yang saya nggak tahu gitu merica merica aja ada berapa jenis tuh lengkap semua jadi jangan khawatir sebetulnya tokoh-tokoh besar kayak gini dia bumbunya lengkap banget tuh ini di sana di ujung sana sampai ujung-ujungnya ini bumbu semua lihat ini bumbu tandori ini ini tulisannya sih bumbu untuk sawas anjing wah untuk makan anjing kira sini juga tahan ini ada teh lemon teh semuanya ada di sini even milo dia ada milo ada milo juga ini lihat micin juga ada aja Ajinomoto ini ada wajan juga kita lihat alat masak nih lengkap nah ini di bagian makanan beku nih kita lihat ada somai lagi-lagi gitu ini ada bakpo juga ada ada somai semuanya ada kalau ini ada makanan yang udah jadi gitu yang siap makan kayak sate itu ada sate yang ketukri ada lumpia yang tinggal digoreng ini ada bagian makanan ringan ini ada bagian makanan ringan juga tuh ada kuaci ada kuaci ini ini kecang bumbur kalau saya tahu ini namanya ini kecang mede pasti sih ini produk-produk Vietnam ya mungkin ada beberapa produk Indonesia sih kalau gak salah saya pelaku ini udah kecang masabi ini belum makan kering nih ini enak ini udah kayak ini udah kayak betuk keringan gitu kering kayak chips gitu ini ada ini ada bumbu cabai cabai yang udah jadi bumbu gitu serbuknya keren banget jadi gampang banget kalau bikin sambal tuh saus saus gitu saus kayak saus tiram gitu cuman kalau kecap yang kayak di Indonesia ini ada kuas kecap manis ya cuman dia agak cair dia gak kayak kalau kecap-kecap kayak di Indonesia kan ada kental gitu saya suka kayak gitu itu jarang biasanya sih nah ini ada bagian beras kita lihat ini beras dari mana nih ada tools kayaknya jadi kebanyakan sih misalnya dari Asia misalnya dari Vietnam gitu dari Bangkok kalian lihat ini dari Bangkok Thailand ya kan harganya sih masuk akal sebetulnya gak terlalu mahal ya soalnya kalau di supermarket yang besar itu dia cuman susah besar gini gini dan kalau di sini kita bisa beli berapa kilo misalnya 20 kilo gitu ada yang kemasan besar kalau toko-toko Asia kayak gini saya misalnya beli yang ini ini udah lumayan nih 9 euro dia untuk 5 kilo gitu itu relatif agak purah sih dibanding kalau misalnya kita beli kemasan besar di sini di sebuah Carrefour atau di di supermarket pusat lainnya gitu ini bagian dari sayur-sayuran yang apa yang namanya lengkuas belkoll dibayang sawi Saya bilang ada ubi, ada jahe juga, ini pun saya gak tau apa, ada jeruk dipis, semuanya, ini ada kelapa muda nih Ini udah dipas ya, tinggal dibolongin doang, 2,5 euro, lumayan sih, ada toge, lihat Ini kue-kue kering, ada kacang kering juga nih, ini ada kue-kue basah, saya lupa namanya apa nih ya, kue-kue basah, ini gue suka istri saya nih Ini enak banget nih, ini ada minuman-minuman juga nih, minuman buah-buahan, kelapa, jambu, jus jambu, lihat, ini jus jambu enak banget Saya suka banget, ini cuma 1 euro lagi, masuk akah harga Ini ada buat santan juga nih, kalo misalnya kita mau bikin kaya kari gitu ya, masakan-masakan Indonesia, semur ayam, daging, lumayan praktis sih Itu ada singkong ya, ada bawang merah, eh shalot namanya dikau disini, bawang merah Ada pisang, mangga, ini mangga dari mana nih, Peru dia, dia dari Peru nih, 2 euro per kilo Ini ada nanas, dan alpukat juga tuh, 1 euro satunya nih Ini adalah bagian itu, untuk mie mie instan ya, kita lihat, ada mie ke-6 dan juga, tentu saja seperti saya bilang, ada indomie dia, indomie rebus Ini ada indomie goreng, kalo gak salah gak ada dia, tapi kalo di toko yang makan saya, yang di X itu dia ada, indomie goreng Ini khusus, itu produk, ekspor produk Indomie dia 90% sih ini mie-mie dari Vietnam, dari China, dari Vietnam, saya suka sih nih yang ini Ini udang nih, enak banget Ini udang nih, enak banget Mie-mie-mie kaya mie gitu, pop mie di atas Lihat kaya, ini ABC, kap, baso sapi gitu Ini botan Indonesia nih, soto, ayam gitu Hah, unik Memang, disini relatif mudah ya, untuk mendapatkan bahan-bahan makanan untuk, ee... Makanan untuk Asia gitu ya, yang, yang mana kan kita kadang-kadang kangen dengan masakan Asia, masakan Indonesia khususnya gitu Jadi, mendapatkan bahan-bahan untuk memasak makanan itu, sangat mudah gitu Gak, gak susah sebetulnya Memang kalo untuk toko-toko besar ini, kita harus agak lebih jauh gitu Seperti saya, 15 menit dari tempat tinggal saya gitu, untuk datang ke toko, apa, yang besar ini Tapi disana juga ada toko kecil, Asia juga lumayan lengkap juga sebetulnya Jadi ya, kaya beras gitu, kaya mie, seperti kita bisa lihat tadi Jadi, tur di toko nya, itu ada gitu Jadi, seenggaknya ya, kalo kangen masakan Indonesia, kita bisa masak dengan bumbu-bumbu yang bicis Ya, hampir sama, emang sama gitu Karena, itu emang bahan-bahan bumbu-bumbu yang digunakan juga di Indonesia gitu Jadi ya, gak susah lah gitu So, jadi itu saja video kali ini tentang makanan gitu Jadi lapar nih saya juga Saya juga jadi lapar, jadi kepikiran untuk bikin masakan Indonesia ntar siang Emang makan siang Jadi itu saja, terima kasih udah nonton gitu Dan mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa